Ibu Raja, kita cerita-cerita sedikit. Ibu Raja, kira-kira Ibu Raja sudah berapa lama punya pengalaman buat Eko Enzim? Sejak tahun berapa sih? Kalau boleh kepo ya, pengen tahu juga dari awalnya. Silahkan Ibu cerita-cerita sedikit. Selamat malam semuanya. Saya Raja Salima. Ada yang manggil saya Raja, ada yang manggil saya Shali. Saya kenal Eko Enzim itu sejak tahun 2019, kalau nggak salah. 2019, setengahan menjelang akhir. Tapi belum benar-benar praktek karena saya pada dasarnya orangnya, kalau belum tahu-tahu banget, saya belum mau untuk mencoba. Kebetulan saya menemukan grup Eko Enzim Indonesia dari Facebook. Di situ saya baca semua literasi yang ada, yang dibagikan oleh admin, sampai akhirnya nggak lama setelah saya join itu, Bu Kera buka kelas untuk Eko Enzim dasar. Nah, di situ saya tertarik untuk bikin karena buat saya pribadi, saya saat itu lagi mulai berfokus ke tanaman. Jadi awalnya itu ketertarikan saya dengan Eko Enzim karena saya tertarik dengan tanaman. Ternyata lama-lama begitu sudah mencoba Eko Enzim, waktu itu ada senior yang kirim ke saya juga, ternyata saya ketagihan seperti tadi Ibu, siapa Ibu Yeni ya, itu bilang memang iya betul, kita buat Eko Enzim itu benar-benar bikin kita bahagia dan nagih sebenarnya. Sampai dalam perjalanan waktu, makin banyak kita dapat ilmu, makin banyak kita tahu, oh ternyata manfaatnya nggak cuma di satu sisi aja, ternyata ada lagi yang lain, ada lagi yang lain. Jadi ilmunya memang banyak, sampai sekarang. Wah, mantap Bu. Berarti semua, sampai ampas-ampasnya Ibu udah mulai aplikasi ya dari awal ya Bu ya? Sudah, tapi kalau di awal ampasnya itu baru saya pakai untuk tanaman, untuk campuran media tanam, seperti itulah. Tapi dari awal belajar langsung GMT ya Bu ya? Iya, langsung GMT. Wah, keren Bu. Nggak sempat tersesat berarti Ibu ya? Karena kan memang ada perbandingan Bu. Oh, bagaimana? Iya, jadi memang saya tahu dari lama kalau misalnya, oh gula itu pasti ada campuran ini, gula itu ada campuran itu, gitu kan. Jadi, makanya tadi saya bilang, saat saya join di Eko Enzim ini, saya baca dulu literasinya semuanya, gitu. Saya lihat penjelasan-penjelasannya, disitu juga dibilang ada beberapa gula yang beredar di kalangan kita ini, dan yang terbaik itu yang mana, gitu. Jadi, saya pikir kalau mau buat sesuatu itu agak rugi kalau nanggung, ya, gitu. Jadi, dan harga GMT walaupun ya cukup di atas rata-rata sedikit, tapi nggak jauh, gitu kan, perbedaannya. Jadi, saya pikir, ya, masih bisa lah, gitu, dibanding dengan manfaat yang akan saya dapat, gitu. Gitu, makanya saya langsung pakai GMT. Oke. Ibu, boleh tanya, yang paling berkesan panjang Ibu buat Eko Enzim ini, ampasnya itu pernah Ibu bikin buat apa? Yang paling berkesan pastinya buat bantal Eko Enzim, ya, Bu, ya. Wah, keren. Cucok. Eh, gak ada yang sama, langsung oke. Ini yang cocok. Benar-benar. Itu, bantalnya itu Ibu pakai, buat bagaimana? Terasa seperti apa sih, Bu? Boleh di-share sedikit? Awalnya, saya hanya ikut-ikutan, gitu. Jadi, beberapa tahun yang lalu itu ada salah satu penggiat Eko Enzim. Beliau, apa, ayahnya itu, kalau gak salah, kena strok. Gak bisa bangun dari tempat tidur. Jadi, dia memang selalu mandiin ayahnya dengan Eko Enzim, apa, sampai satu saat dia kayak punya, eh, ini kayaknya ampasnya ini, kalau dimanfaatnya mungkin bisa juga. Akhirnya, itu dia coba-coba pertama, yang saya tahu, ya, Bu, ya. Jadi, dia coba, dia aplikasikan bantalnya itu, apa, sorry, ampas Eko Enzim itu, dia bikin bantal, ditaruh di bawah tubuh ayahnya, dan kalau menurut testimoni beliau, itu ada progresi itu. Jadi, yang awalnya mungkin ayahnya gak nyaman di tempat tidur, gitu, lama-lama udah bisa tenang, sudah bisa, akhirnya ada reaksi, seperti itu, reaksi positif. Jadi, ya, saya sebagai followers, ya, jadi, wih, lucu juga nih, kalau seperti ini. Jadi, awalnya saya cuma, udah nanti kalau misalnya panen, saya ambil, terus saya bikin bantal, gitu. Awalnya sih hanya seperti itu, ya, cuma senang-senangan aja, gitu. Terus, lama-lama saya pakai, iseng-iseng pakai di mata, gitu. Terus, begitu pakai di mata kok adem, gitu kan. Pakai di kepala, kok enak, gitu, sampai yang paling kerasa banget manfaatnya itu kemarin, waktu Bu Vera datang ke Jakarta, itu sehari, malam sebelum saya ketemu Bu Vera, saya vertigo. Saya belum pernah vertigo seumur-umur, nah saat itu saya gak ngerti gimana tuh saya vertigo. Memang saat itu mungkin kurang istirahat. Saya ingat ada bantal eco-enzyme ini, kan. Akhirnya saya taruh bantal eco-enzyme itu di bawah kepala. Itu, ya, lumayan. Jadi, benar-benar membantu untuk mempercepat recovery, gitu. Jadi, saya pikir, oh yang memang... Berarti ini benar-benar terasa ya, Bu? Iya. Benar-benar Ibu rasakan sendiri, ya? Iya. Jadi, benar-benar, ya, kerasa manfaatnya, gitu. Karena saya, awalnya saya hanya cuman, ya, seneng-seneng aja untuk sehat, apa, gitu. Karena kan memang setelah kita bikin bantal itu, walaupun kita bingkiannya di satu tempat, atau di bungkus plastik, lah, gitu, ya. Itu tetap aromanya ada yang keluar, gitu. Nah, dari situ, saya merasa kayak, oh ini ada efek relaxing, gitu. Ada efek untuk membuat tubuh kita tuh jadi lebih santai, lebih rileks. Dan itu kan sangat diperlukan, ya, untuk kehidupan kita yang sekarang ini agak-agak banyak kejutan-kejutan. Ya, dan sebagainya, Bu, ya. Jadi, bantu banget, ya, Bu. Iya, sangat membantu. Dan kebetulan juga tahun kemarin itu ada teman yang jatuh, dia kakinya itu patah, retak lah sebenarnya. Itu dia juga, akhirnya saya, dengan bantuan Bu Lina, saya disarankan untuk kirim juga bantal ekoenzimnya, dan semuanya lah, ya, yang memang bisa kita bantu ke dia. Itu, beliau juga bilang, katanya, di usia dia yang hampir 70 itu, sangat membantu dengan pakai bantal, ya, di samping yang lainnya, ya. Di samping dia harus rentam kaki dengan ekozim dan sebagainya. Tapi, dengan bantal itu juga, kata dia, sangat membantu untuk, apa, menenangkan. Jadi, si kakinya itu kan biasanya sakit, gitu kan. Bergerak sedikit, ada pergeseran sedikit, sakit. Jadi, dia pakai itu, jadi lebih relaks, lebih nyaman, dan menurut dia, dalam, ya, lebih cepat waktunya untuk recovery, gitu. Karena, dia bilang, dari dia jatuh sampai, saya waktu itu tahu, kalau dia jatuh itu ada sekitar 6 bulan, itu dia bilang, pemulihannya nggak signifikan, gitu. Nah, setelah pakai bantal ekoenzim, dicampur dengan dia terapi, untuk rendang kaki, dan sebagainya, dia bilang, ada sekitar 3 bulanan itu, sangat kerasa kalau memang tubuhnya membaik, kalau menurut testimoni beliau seperti itu. Waduh, luar biasa. Ini yang sering kami di, para admin bilang, biarkan ekoenzim Anda yang berbicara. Jadi, memang apa yang Ibu katakan itu, sama teman-teman yang lain juga merasakan hal yang sama, Bu. Jadi, betul-betul hebat. Iya, oke. Ibu Raja, kira-kira gini nih, kan ada banyak beberapa pertanyaan dari teman-teman yang sering muncul. Ibu Raja, bu, bu, bantu sharing ya. Mungkin saya minta Eda Dorita, kita boleh baca 1-2 pertanyaan. Terus, seandainya teman-teman ada yang mau bertanya langsung sama Ibu Raja, boleh angkat tangan, nanti kami buka mic-nya untuk kita sharing bersama, belajar. Jadi, ini kesempatan Mas, Ibu Raja bisa datang di sini, kita ngobrol, berbagi pengalaman sama Ibu Raja. Mungkin 1-2 pertanyaan dulu, Eda. Kita mulai. Silahkan, Eda. Oke, terima kasih. Malam, Bu Raja. Selamat malam, Bu Dorita. Nih, saya mau nanya nih. Hampas EE kan bisa dimanfaatkan untuk terapi. Nah, bagaimana cara memanfaatkannya? Kalau untuk ampas EE untuk terapi ya, Bu, ya? Kalau saya untuk ampas yang besar, itu biasanya saya buat saya peras. Jadi, setelah disaring gitu, terus saya masih peras lagi. Terus, setelah diusahakan, sekering yang tenaga kita bisa peras ya, Bu. Habis itu, saya masukkan ke satu wadah, entah itu plastik, atau kan kita sekarang ada tuh bantal, bantal yang biasa buat air panas sama air dingin itu ya, Bu, ya? Itu bisa dimasukkan ke situ juga, terus ditutup kapat. Nah, itulah yang kita pakai untuk sebagai bantal, sebagai bantalan gitu, untuk terapi kita. Misalnya kita ada sakit di bagian kepala, entah itu mata kita nggak enak, atau kepala kita busing, sakit, atau apa, itu bisa kita jadikan bantal di kepala, atau kaki kita ada, kan kita seiring dengan berjalannya umur kita, juga suka ada keluhan di lutut kah, di pinggang kah, gitu. Itu bisa kita tempelkan di situ, tapi kalau yang ditempelkan, tentunya bantalnya juga kita buat, dikondisikan jadi lebih kecil, seperti itu. Atau saya juga ada pengalaman, ada salah satu saudara saya, dia ada penyakit wasir, atau ambien, itu lumayan parah, gitu. Jadi, dia sampai duduk juga nggak nyaman, gitu. Akhirnya saat itu saya punya ide, untuk coba deh dikasih ini bantalnya, gitu. Saya buat agak, nggak terlalu besar, tapi lebih tebel, gitu. Karena kan untuk diduduki. Itu, ya, saya sih bersyukur, ya, Bu. Ya, karena setelah itu dia bilang duduknya lebih nyaman, gitu. Jadi, dia lebih bisa duduk lebih lama, atau, ya, jadi terbantulah, gitu. Terbantu. Berarti intinya ditempelkan atau diletakkan ke yang sakit, gitu. Ya, betul. Yang lain mungkin, ada lain. Baik. Ya, terima kasih. Tampaknya ini, Ibu Rosalini. Ibu Ocah udah angkat tangan nih, mungkin. Silahkan Ibu Ocah dibuka mic-nya. Coba mau sharing apa, atau mau bertanya pada Ibu Raja. Silahkan Ibu Ocah. Ibu Ocah dibuka mic-nya dulu, Ibu. Masih, masih belum, ya. Sebentar, sebentar, coba. Ibu Ocah. Silahkan Ibu Ocah, dibuka audionya. Sudah dibuka dari sini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu Rina. Semuanya Bu Raja, ya. Iya, Bu Ocah. Bu Ocah dari Bung Kulu. Sehat, Bu Ocah. Bagaimana bidadarinya? Alhamdulillah. Bidadari lagi tidur, makanya gini lagi anten. Oh, ya, Alhamdulillah. Iya, Bu. Selamat malam. Oke. Ya, apa. Maaf, terlambat. Ini setengah perjalanan Bu Raja bicara tadi, saya baru bisa masuk. Iya. Terus, pos ngikut tadi, Mumpulah Bantal. Keputusan juga saya. Ini sedang terapi apa yang dikatakan Bu Raja tadi? Ya, seusia umur yang dulu pernah muda. Iya. Sekarang 62, belum pernah muda. Jadi, saya itu juga merasakan di ini, di mana? Siku ya, Bu. Ya, sikut ini. Kok udah dua hari ini, kok terasa sakit gitu ya? Tingin, Bu. Terus, saya coba, ini baru terapi hari yang, ya, hari yang kemarin tadi malam, saya mulai nyeletakan. Sekarang juga kalau gitu, juga saya nyeletakan di sini, ya, berharaplah pertolongan Allah, mungkin lewat Bantal ini, saya yakin aja gitu, nggak usah sampai ke dokter gitu, memang orangnya nggak suka makan obat. Terus, ya, testimoni lagi, pernah temen, saya kasih Bantal ini juga, tadi Bu Raja juga bicara, tentang apa? Untuk ambeyin. Kebetulan suami, tidak ambeyin. Terus, saya kasih, udah Bu Oca, nanti diisi aja, nanti di selet, di tempat saya aja, di apa, di ikat. Saya kan pakai vakum ini, karena nggak punya, nggak punya alatnya itu, pakai setrika aja, apa yang ada, kita pakai gitu. Terus, saya kasih temen itu, katanya, Bu Oca, suami saya seneng loh itu, katanya. suruh sini aja, nanti kita modifikasi, oh, bungkusan Bu Oca itu, katanya. Kalau sekarang ini kan nggak, langsung diisi aja, di tekan dah. Duduk. Tapi kalau didudukin itu kan, kadang-kadang dia lari ke pinggir, di tengah-tengahnya jadi kosong, katanya. ada ide itu, jadi mungkin untuk kita semua ini, tapi saya belum melakukan, karena bidadari tidak bisa ditinggal, sementara belum punya alatnya, katanya nanti kita buat, seperti separoh-separoh gitu, jadi yang satu lembar ini, nanti dibuat, diputus-putus, katanya gitu, bukan diputus, apa ya? Dicatur. Ya, ya, ada sekat-sekatnya gitu loh, Eda, ada sekat-sekatnya, Oh, ya bagus gitu loh, saya bilang gitu kan, tapi ya, sampai saat ini belum, baru ide teman itu, mungkin teman-teman yang punya alatnya itu, mungkin bisa nanti dibuat. Jadi kalau didudukkan itu, tidak lari, katanya gitu. Kalau disandarkan pun, tidak lari. Ini saya yang kecil-kecil, inilah, mungkin dah saya kirim fotonya, sama Bu Vera, sama dia di Facebook, kan itu juga, EI juga dah saya kirim, inilah yang saya susun, tadi kan buat besar itu, Umbur aja. Iya. Umbur tidur ya Bu, ya. Ya, plastik kan itu. Tapi pas kita gunakan, itu tadi, dia lari, pas di tengah-tengahnya kosong, gitu. Saya punya ide, ya begini, susun aja, gitu, beberapa buah, udah. Ya. Sebetulan juga ini terapi, kemarin pinggangi, habis ditumbur, jatuh, diduduk. Oh, ya. tahun yang lalu. Iya. Jadi sekarang ini saya, yakin aja, di samping kita juga, usaha lain, urut, masih. Terus, ini juga, saya gunakan untuk terapi itu, untuk tidur. kita susun, beberapa buah, terus tidur. Iya. Itu kita gunakan. Ya, Alhamdulillah, dengan pertolongan Allah, memiliki, eko-enzim ya. Iya. Berkurang, tadinya bangun dari tidur, susah, sekarang ini sudah lumayan, bisa, walaupun masih sakit. Terus, testimoni berikut kan, kemarin ada juga, murid, cerita, bapak saya, bertigo, seperti ibu, ada cerita. Terus, oh yaudah, nanti kalau pulang, nanti bawa ini, kan dia di kampung, jauh juga sih. Nah, terus bawa, ibu kasih bantal, nanti kalau tidur, takkanlah di sini, tak berlangsung itu kan. Terus, kalau yang kecil ini, kalau untuk kepala, kayaknya kecil ini. Oh iya bu, maaf ya, bisa sedikit saya tambahkan, mungkin ya bu ya, saat ibu pakaikan, tadi, apa, bantal, eko-enzimnya kan, ditaruh di sini gitu ya. Iya. Nah, itu mungkin bisa, supaya nggak lari, itu ibu bisa ikat, sedikit dengan pita, atau kain gitu bu. Oh iya. kita nggak lari ini. Ini dimasukkan, iya, iya, iya. kan kalau dimasukkan, kadang-kadang kan baju kita, suka agak longgar ya bu ya, Iya, iya. Kalau kecilan saya dulu, seperti itu, jadi saya ikat dengan pita lagi, gitu, atau ada kain, jadi, kita pun geraknya bebas, gitu. Oh iya. Terima kasih, ibu Raja. semuanya. Mungkin itu aja dulu, ibu Imei, ibu Sally, ibu Susi, ibu Dorita. Keren-keren ya, ini ceritanya ini. Sebenarnya nggak jauh ya, ceritanya hampir sama saja. Saya juga mulai aktif menggunakan, membuat eko-enzim itu dari akhir 2020. Tapi awalnya, ampasnya saya tidak begitu mengerti. Tapi, setelah setahun, ada yang sampai setahun, saya nggak panen. Dan katanya ampasnya bagus, saya coba. Karena sebelumnya hanya saya pakai buat pupuk. Saya rajin, membuat pupuk kompos yang semi manual saja ya, sederhana. Karena rumah saya dikelilingi oleh pohon-pohon. Jadi, ampas eko-enzim itu, saya selalu campurkan dan siramkan, saat saya membuang sampah dapur, daun-daun pohon, lalu saya tutup. 45 hari, dia sudah jadi. Dan sangat jos ya, buah-buahan saya sampai dikirain, saya sarjana pertanian loh. Itu kok pohon-pohonnya bagus-bagus banget. Istrinya sarjana pertanian ya. Padahal saya insinyur teknik. Jauh banget ya. Itu efek dari pupuk kompos yang saya buat di bawah pohon-pohonan itu. Jadi, saya nggak perlu repot bikinkan wadah. Saya cuma beli terpal, warna coklat. Jadi, setiap saya tuang, bersamaan dengan ampas-ampas atau dedak-dedaknya eko-enzim itu, saya encerkan dan saya siramkan. Dan dia mempercepat busuk daripada hanya airnya. Karena dedaknya itu seolah kayak membuat pembusukan jadi tanah itu lebih cepat kalau saya perhatikan. Kedepannya, setelah tahu banyak, saya tidak hanya membuat kompos. Kalau kompos sampai saat ini pun saya masih terus. Kalau di samping rumah tetap ada. Karena semua sampah-sampah dapur, baik itu sisa-sisa makan anan, apapun itu yang bukan zat kimia dan bukan plastik, saya jadikan pupuk semua. Karena itu yang diajar Ibu Vera ya. Bersama daun-daunan. Kedepannya itu, itu tadi banyak yang saya pakai untuk terapi kesehatan, untuk lulur kalau mandi. Itu juga, saya suka sekali. Di kamar mandi, pasti ada saya blender dan saya masukkan dalam satu wadah. Dia tidak busuk. Dan saya ambil dengan rapi, dan saya luluran dulu sebelum mandi. Gosok-gosok, gosok-gosok, baru saya kumur-kumur pakai eko-enzim telah beres semua, baru saya mandi. Rasanya di badan enak sekali. Coba deh Ibu-ibu sekalian. Kalau untuk terapi, saya nih, ini yang paling pengen saya sharingkan. Saya semenjak kenal eko-enzim, nggak pernah lagi dipijit. Karena kalau saya lelah, ini saya kecapean, ini lelah. Dulu kalau saya nggak pijit, kalau sudah lelah banget, itu berhari-hari badan saya ini nggak enak. Semenjak saya ada ampas eko-enzim, ini kalau tangan lelah nih, kadang kalau kita tangan sendiri yang lelah banget, habis mandi, mandi sudah pasti pakai eko-enzim juga ya, dituang ke airnya. Itu bantal eko-enzim itu letakkan aja. Tidur kita letakkan. Kompres dulu. Kompres dulu pakai bahan-bahan seperti kaos atau apa gitu, kompres. Kita kan nggak mungkin kompres semalamannya. Kalau tidur, lepaskan kompresnya, letakkan di atas bantal terapinya. Pagi-pagi, diangkat ringan banget. Sembuh, istilahnya sembuh. Dulu saya kalau salah tidur, ibu-ibu mungkin pernah salah tidur ya, noleh aja, aduh tersiksa banget per hari-hari. Pakai apa, udah pakai balsam, nggak sejos ini. Saya kalau salah tidur, pakai bantal ampas eko-enzim ini, besok pagi saya sudah nyaman. Udah bisa langsung noleh gitu. Coba anak-anak kata-kata kan. Kalau tidur saya sering banget dulu. Nggak tahu, saya memang tidur nggak bisa tertip. Jadi, saya sering dapat salah tidur. BT-nya bukan main, karena noleh aja sakit. Saya habis mandi pakai itu. Saya kalau bantal eko-enzim, di tempat tidur, supaya nggak ribut apa suami, saya nggak pakai yang di plastik. Saya pakai yang begini. Jadi, ini terkunci kuat. Dan gampang dibuka saat dua minggu atau sebulan sekali, diperhatikan. Kalau dia sudah menghitam, kalau dia sakit, dipakai ini, dia cepat berbau busuk. Diganti. Dan ini nggak hanya ampasnya, saya masukkan dedaknya, sama ampasnya yang paling tua, yang saya punya lah. Saya masukkan dedaknya. Itu suami juga mau, kalau ini, tidur di peluk, atau di mana sakit ditaruh. Nggak ribut sama dia. Saya bikin warna-warni kalau di tempat tidur. Harganya murah loh. Dua biji, Rp25.000 saya beli di online. Waduh. Sani mau tanya Bu, itu Ibu bakal, karena banyak pertanyaan di chat sini, untuk bikin bantal ampas eco-enzyme itu di blender dulu, atau tidak, atau hanya diperas ampasnya? Karena saya pakai ampas eco-enzyme yang sudah setahun atau dua tahun, Bu, dia sudah hancur, jadi saya masukkan saja ke dalam. Tapi kadang-kadang ada yang keras. Kalau yang keras, saya bantu blender. Tapi kebanyakan, seringan saya, udah tinggal dimasukin saja. Di blender juga boleh. Kalau yang halus banget, kayak kulit jeruk itu, dia disentuh saja sudah hancur. Nah, itu mah nggak perlu di blender. Itu, Bu Lina. Baik. Terima kasih, Bu. Jadi, bukan cuma peluk istri, peluk bantal eco-enzyme juga, Bu, ya ceritanya nih. Iya. Gak apa-apa, Bu. Saya jadi penasaran lihat videonya, Ibu Sarni. Nanti kapan-kapan ya, Bu, ya kita share sama-sama lagi. Video apa, Bu, ini? Yang maksudnya video, mau lihat tampilan wajah Ibu, kan sering luluran tuh. Pasti kulitnya kinclong loh, ya. Biasa aja sih. Bersih. Berseri-seri pokoknya. Dulu saya ada flag hitam, sekarang flag hitamnya bersih. Terima kasih, Bu. Luar biasa, Ibu. Betul-betul pencerahan. Juga buat teman-teman yang baru tahu juga, pasti. Saya aja dengernya udah gak mau berhenti denger, Bu. Luar biasa. Terima kasih banyak loh, Bu. Sama-sama, Bu. Sama-sama, Bu. Udah dijelaskan? Iya, ini saya tadi baru panen ecoenzyme. Kebetulan ini usianya 6 bulan, lebih sedikit. Jadi kalau saya pribadi, untuk pembuatan bantal EE ini, tidak pernah, hampir gak pernah pakai blender. Karena pertama kali saya iseng coba pakai blender, itu bagi saya pribadi yang sangat hemat energi, sangat menyusahkan. Karena bersihinnya susah blendernya. Jadi sejak saat itu, saya kalau mau buat bantal ecoenzyme, itu selalu saya peres seperti ini. Ibu-ibu bisa, sama bapak-bapak bisa lihat, tangan saya yang sangat-sangat kurus ini, bisa kok, gitu loh, untuk meres ampas ecoenzyme. Dan itu sangat mudah, karena kalau saya pribadi, pakenya selalu GMT. Jadi kalau kita bikin ecoenzyme pakai GMT itu, BO-nya, saya gak pernah punya pengalaman BO pras, gitu, kalau untuk ini. Terutama di atas 6 bulan. Kecuali mungkin kayak kulit manggis sama markisa ini, saya hanya pras aja pakai tangan, sisanya, hasil perasannya saya taruh di baskom yang lain. Dan itu pun, dari situ nanti akan ada, kita lihat, saya masukin ke dalam wadah lagi, entah itu plastik, atau yang seperti Bu Sarni tadi sudah tunjukkan. Ini ampasnya tadi yang telah saya peras. Saya peras hanya sekali. Itu, kita bisa masukkan ke dalam wadah yang kita butuhkan, gitu. Nah ini bisa dilihat di situ, hanya dengan peras sekali, airnya bisa dibilang udah gak ada. Sudah. Kelembabannya masih ada, tapi airnya itu sudah tidak ada. Jadi di sini, kalau saya biasanya seperti ini, dan saya memasukkan bantal ampasnya eco-enzyme ini, agak saya padatin, supaya nanti seperti pengalaman Bu Oca itu kan, katanya kalau diduduki atau digunakan itu suka lari-lari. Nah kalau saya pribadi, karena saya sudah padatin, udara saya usahakan seminim mungkin, saya juga gak pakai vakum di sini, itu pengalaman lari-lari sampai gak ada posisi eco-enzyme-nya itu, ampas eco-enzyme-nya itu hampir gak pernah ada. Ini di sini bisa kita lihat, saya rasakan, sekaligus saya usahakan untuk membuang udara yang ada di dalamnya. Kalau saya pakai sealer seperti ini, boleh juga pakai lilin atau pakai apa saja yang tadi Bu Oca bilang, pakai setrika juga boleh, pokoknya kita usahakan untuk si eco-enzyme ampasnya ini, gak sampai bocor atau keluar. Jadi ini saya seal, karena ini plastiknya lebih lebar daripada sealernya, jadi saya dua kali bulat-balik saya segel plastiknya, tapi di yang keduanya saya ulang lagi, keluarin lagi udaranya, supaya nanti semaksimal mungkin yang ada di dalam situ, itu benar-benar hanya minim udara. Karena kan kalau kita dudukin, kita gunakan, kita pakai bantal, kalau ada udaranya kan resiko pecahnya itu tinggi. Nah, dari sini untuk menjaga supaya tidak terjadi kebocoran yang langsung disebabkan, kan kita gak tahu ya, tadi itu hanya satu plastik. Nah, saya pakai plastik dobel, tapi sebenarnya sih ini karena saya kemarin itu lupa naruh bantal yang seperti Bu Sarni itu di mana, jadi akhirnya saya pakai begini, tapi sebenarnya yang sangat amat efektif itu pakai bantal yang seperti Bu Sarni tadi. dikunjukkan, karena itu bisa dipakai berulang-ulang. Seperti itu, dan bantal itu sudah mulai bisa kita gunakan, berulang-ulang, sampai kita lihat apakah ampas ekoenzim itu sudah menghitam atau belum. Kalau sudah banyak yang menghitam, berarti itu tandanya sudah mulai tidak bagus, dan dari situ kita bisa jadikan ampas ekoenzimnya sebagai kompos. Begitu. Dan satu lagi saran saya, sebisa mungkin bantal ekoenzim itu dipakai untuk penggunaan pribadi. Jadi, tidak buat di-sharing ke sesamalah sebisa mungkin. karena kita tidak tahu apa yang ada dalam tubuh kita, apa yang keluhan yang ada di orang lain yang kita, mungkin kita pengennya dia juga membaik, tapi kan kita juga tidak tahu ya. Jadi, kalau saya pribadi, kalau misalnya saya mau pakai, ada anak saya juga mau pakai, saya akan buat dua bantal ekoenzim, seperti itu. Jadi, Bu, biasanya pakainya sampai, izin maaf, pertanyaan beberapa teman, dipakainya itu beberapa kali, atau ada jangka waktu tertentu, Bu? Berkali-kali, Bu, sampai ampas ekoenzimnya terlihat menghitam, kalau saya. Dan penyimpanannya itu tidak perlu di kulkas. Kalau saya, saya simpan aja biasa di tempat, di suhu ruang, asal bersih ya, Bu, ya, gitu. Dan, enggak, enggak, apa, tidak dekat dengan sesuatu yang bisa merusak wadahnya tadi, itu sudah aman, kalau saya. Saya sempat ada juga sampai berapa bulan itu, karena emang saya saat itu memang kebetulan jarang pakai, aman, gitu. Bantal ekoenzim, karena melihat di grup itu, sharing teman-temannya, Bu Raja dan teman-teman yang lain, akhirnya memberanikan diri juga, membuat bantal ekoenzim, dampanen, bulan 8 yang lalu, gitu. Nah, saya coba gunakan pada saat sama sih yang tadi, apa, pengalaman teman-teman yang disampaikan tadi itu, karena anak demam itu, Alhamdulillah, pada saat saya tempelkan di, bantal ekoenzim di ininya, di cidatnya itu, berapa menit kemudian itu sudah keringatan, gitu. Dan, sejak mengenal ekoenzim, itu, sebelumnya itu anak biasa demam, minimal tiga hari. Nah, setelah mengenal ekoenzim itu, satu hari, Alhamdulillah, sudah tidak demam lagi. Terus, dan anak ketika sakit perut juga, saya tempelin di perutnya. Dan bahkan, anak itu bawa ke sekolah. Jadi, di selah roknya itu, disimpan bantal ekoenzim. Cuman, yang saya ingin tanyakan ini, kan di sekolah itu, mulai pagi sampai sore, gitu. Jadi, tetap ekoenzimnya itu, tetap sampai pulang, gitu. Nah, ini kan cukup lama, gitu ya, pemakaiannya. Apakah tidak berdampak, gitu. Jadi, pada saat saya, pegangnya itu cukup panas. E-nya itu, apa, bantal ekoenzimnya itu panas, 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 gitu. Itu, yang saya tanyakan itu, waktunya, waktu penggunanya itu, berapa lama, gitu. Saya ulangi, tadi, anaknya Bu Hikma, pakai bantal e-e, seharian di sekolah, itu kondisinya sakit, atau sehat? Pertanyaan saya. Kalau misalnya, kondisinya sehat, sebenarnya, oh, lagi kondisi sakit perut, tadi pergi sekolah, gitu ya Bu, ya? Iya. Oke. Kalau boleh tahu, usia berapa anaknya, Bu? 13 tahun. 13. 13, sudah remaja, sebenarnya usia istimewa ya Bu ya, harusnya udah bisa, udah bisa, udah kita bisa kasih pesan-pesan lah, misalnya, berasa ini, ampasnya udah panas di perut, nggak nyaman, dicapotin aja dulu, misalnya sejam, dua jam, sampai ngerasa adem lagi, nanti boleh dipakai lagi, misalnya gitu, izin ke toilet, dibawa untuk dipakai lagi, biar nyaman lagi, kita bisa pesan seperti itu sih, ke anak. karena kalau seharian, dari pagi, sampai pulang sekolah lagi kan, saya yakin, itu pasti nggak nyaman, akan ada keringatan kan Bu, rasanya gitu kan, anaknya nggak nyaman, dikhawatirkan, kita treatment, kalau nggak nyaman, juga kan, nanti, ada sugesti dalam diri kita, kuranglah gitu efeknya, karena rasa nggak nyaman itu, sedapat mungkin, apapun treatment yang kita lakukan, kita utamakan, kenyamanan kita dulu Bu. Ciri-ciri seperti itulah, yang perlu kita, bilangin sama teman-teman, yang ada di Zoom inilah, dipikirnya pula nanti, kalau enzim yang umur, 3 bulan, udah boleh jadi, bantal terapi, kayak gitu Bu. Jadi hasilnya nanti, nggak ada, di bantal terapi itu, kita pula yang kena marah. Bewanya harus lembut. Itu saja tadi Bu. Baik, terima kasih Bang. Oke Bu. Selamat malam. Selamat malam Bang Ranto. Terima kasih masukannya. Bu Vera, Bu bisa ngaji nih, Bu bantu. Bu jawabin di chat, silahkan Ibu, walaupun lagi di rumah sikit di Malaysia, jadi bisa langsung. Iya, pertemuan keluarga tuh, nggak boleh dilepas. Selamat malam semuanya teman-teman. Untuk Ibu hamil, biar capek, kram, itu semuanya bagus. Boleh dikompres. apalagi saya sangat setuju dengan bantal E.E. jangan langsung sentuh ke kulit. Karena kita nggak tahu ya bahan dari apa, dan kulit ada yang sensitif. Tadi ada yang komentar katanya, saya takut, saya panen aja, tangannya udah kelupas. makanya saya sarankan setiap kali kalau panen, harus diencerkan dulu. Nah, sudah itu ada lagi untuk pertanyaan tentang sakit tipes. Biasanya, saya agak malas ya. Saya ambil botol aqua, mau yang jernih, mau yang butet, saya isi ke dalam botol aqua. Jadi, deratnya kan agak, agak, tanyak ya. Cari botol yang agak aman. Contohnya, lagi sakit, demam, kita bisa, kalau ada bantal yang kompres, bantal yang dikompres, dari ampas saya itu, sangat bagus itu, untuk sakit kepala, demam panas. Tetapi, kalau untuk tipes, kemungkinan ya, kan di rumah sakit nih, masih dirawat inap. Supaya tidak dimarahin dokter, atau apa, mungkin bisa isi di botol aqua, selip di bawah, atau di dalam baju. Disarankan, kalau memang lagi panas tinggi, setengah jam, satu jam, diganti. Diganti, satu botol lagi. Nah, itu dibiar aja, agak tepi situ, taruh aja ya, mau di mana, gitu, dijauhin dari pasien. Gitu sih. Jadi, satu lagi, kalau untuk bikin bantal, kemarin saya, saya waktu lagi sakit lutut itu, Hati bikin juga, Hati bikinnya agak tebal, satu bungkus, ini, untuk kompres lutut. Ya, oke. Jadi, saya kan suka sebentar ke lutut, nanti, udah mau bangun, sebentar ke leher, sebentar ke kepala, nanti nutup lagi ke mata, nyaman, pokoknya kita namanya kan, udah cinta berat nih. Kadang makannya, sampai gila-gilaan. Tetapi, ada yang gak terima, sekali masuk kamar, dia bisa terperanjat loh. Kenapa? Aduh, ini kok kayak ada, ada bekas BHP yang belum dibuat. Jadi, teman-teman, jangan salah ya, kita yang cinta berat dengan ekonim, kita rasa itu memang betul, biasa. Tapi, bagi yang gak pernah melihat, tiba-tiba di ranjang itu, apalagi lagi, kompres di pinggang ya. Contohnya bu hamil itu, kompres di pinggang. Tahu-tahu ada yang gak tahu, masuk, kira-kira dia tuh lagi mencret loh. Jadi, boleh juga kayak tadi, plastik yang untuk, air hangat, air dingin, itu bagus sih. Jadi, kita gak terasa tuh, warna-warna kuning-kuning becak gitu. Ya. Nah, boleh juga disarankan, kayak Bu Ocak, dikasih sarung bantel, selapis yang tipis. Jadi, gak kagetan. Kemarin, saya tidur gitu, si William, anak saya, suaminya Hattie, teper aja. Mama, kiranya gitu loh, orang tua ini mau mati kali ya, udah sampai, berceceran, taiknya disitu gitu. Dia langsung loncat, saya pun kaget dibikinnya. Kenapa kamu? Aduh mama, aku pikir mama udah-udah itu-itu loh. Mamamu masih tahan lama kok, saya bilang gitu kan. Jadi, saya tadi dengar sharing-sharing teman-teman tuh, jadi ada rasa lucunya juga gitu loh. Ibu Purnama, silahkan dibuka mic-nya. Saya cuma, ini Ibu mau berbagi pengalaman, penggunaan Ampas EE, sangat membantu, untuk penderita cancer, yang sedang menjalani kemoterapi. Hal ini sudah dirasakan oleh, almarhum ipar saya. Jadi, waktu itu dia, kemoterapi, dan setiap kemo itu, dia merasakan sangat-sangat panas gitu, nggak bisa tidur. Jadi, saya japri Bu Vera waktu itu, saya tanya, gimana ya Bu, saya hanya punya, eko enzim yang berusia 6 bulan. Terus Bu Vera bilang, kalau pembuatannya pakai GMT, udah bisa pakai gitu. Dan disarankan, membuat dua kantong, supaya bisa dipakai bergantian. Awalnya saya nggak, nggak ngeh gitu ya. Kenapa harus dua kantong? Kenapa tidak satu aja? Tapi setelah, dipakaikan ke kakak ipar, dia bilang, sangat membantu gitu. Jadi, sangat membantu, memberi rasa adem. Terus, disitu juga, gimana ya, dia merasa lebih nyaman gitu. Itu satu, testimoni-testimoni berikutnya itu, waktu suami saya, jatuh dan, kepentok tulang ekornya. Jadi, dia merasa sakit. Waktu tidur itu, saya, ambil bantal eko enzim, bantal ampas eko enzim, saya minta dia untuk tindih gitu. Jadi, biasanya suami nggak bertahan, kalau disuruh, untuk yang begituan. Tapi yang kali itu, dia bilang, nyaman gitu. Jadi, saya merasa bantal, ampas eko enzim ini, sangat membantu, khususnya untuk yang sedang menjalani, kemoterapi. Itu aja sih, Terima kasih. Terima kasih, Bu Pundama. Bu Pundama nih, bisa jadi admin, Bu Vera. Pengalamannya banyak, Bu Purnama. Dianis dulu. Ya, cuma nambahkan aja, Bu. Kelihatan ya? Kelihatan. Ini, kantong eko enzim saya. Ini barusan, karena nggak saya tibang, ini satu kilo nih. Satu kilo, udah lama sekali saya pakai. Kebetulan saya dulu, apa namanya, termasuk, penderita, apa ya, istilahnya mungkin secara kejepit ya, saya sudah dulu, beberapa tahun yang lalu, pernah, sudah operasi juga. Nah, seringkali, kalau, angkat, angkat sedikit, berat itu, itu terasa sakit lah. Saya cuma, ini aja ininya, apa, antasuk eko enzim ini. Ini seringkali, ketika saya bangun, saya lagi buka HP, atau baca-baca apa, apa namanya, bersadar di tempat tidur, saya taruh aja di bantal. Jadi, mungkin sekitar, 15-20 menit, tiap pagi itu, itu sangat, 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 terasa sekali manfaatnya. Ya, jadi, teman-teman, khasiat, eko, apa, bantal eko enzim ini. Nah, terus tadi ada pertanyaan, kalau sudah di, apa ya, di freezer ya, coba dikeluarin aja dari freezer, kalau saya ini, ini sudah double plastik ini, ini aromanya, aroma, fermentasi segar. Jadi, kita, kalau eko enzim, nggak perlu kita, pasukan kulkas ini, apa namanya, kita ini sering bolak-balik ya, fermentasi itu, nggak perlu dikulkasin. Ya, hasil fermentasi, apakah itu eko enzimnya, apakah itu, B, apa namanya, ampasnya, selama dia tidak, terkena dengan udara ya, tidak bereaksi dengan udara. Jadi, itu masih dipakai. Jadi, kalau yang sudah kandung di freezer, silahkan keluarkan, dari freezer, nanti kalau sudah, melunak ya, tidak ada lagi pengaruh esnya, dibiarin aja, dilihat, kalau dia aromanya, ini kalau saya ini, di kamar, aromanya segar banget, sepus, jadi tidak ada pengaruh apa-apa. Jadi, mungkin gitu, kalau, kalau dia merasa, belum apa namanya, ada sedikit perubahan, mungkin ada yang merasa, sudah, apa ya, turun kualitasnya, silahkan tambahkan sedikit, ekorinjimnya, baru ya, tambahkan beberapa tetes, atau beberapa sendok, yaudah, nanti akan bereaksi lagi. Mungkin itu tambahan aja, Bu, buat teman-teman ya. Silahkan, dilanjut, Bu. Baik. Terima kasih, Bang, Bang, kalau udah umum ini, betul-betul, bikin tenang ya, pengalaman, biasa. Oke, Pak. Silahkan, Bu. Selamat malam, Bu. Selamat malam, Bu Vera, Bu Lina, selamat malam. Terus sekali, jadi tadi, saya mendengarkan mengenai testimoni Bantar Lampas ini, luar biasa ya. Alhamdulillah, saya ingin sedikit sharing juga, kebetulan, saya itu habis melakukan perjalanan, 19 hari, dari Batu, ke Jakarta, Bogor, Palembang, Jambi, Jambi itu dari kotanya, kemudian ke Kabupaten Perangin, sampai kemudian saya ke Lampung. Nah, selama perjalanan itu, selalu saya memang, mengandalkan Bantar Lampas, sama Sumpretan Egoenzim ya. Nah, Bantar Lampas ini, saya masukkan ke wadah seperti ini, ke kantong seperti ini, dikasih tali, supaya nggak lari-lari. Wah, kreatif banget. Pembuatnya ini mendadak ya, Bu Vera waktu itu, waktu saya mau berangkat, ini kayaknya kalau kita, biasanya kan saya hanya dimasukin, maaf ya, saya biasanya hanya masukin ke celana dalam gitu aja, terus itu suka lari-lari kan gitu, nah selama perjalanan itu, memang ini sangat membuat kita, nggak gampang capek gitu, terus juga nggak ada pusing-pusing, nggak ada kayak kelelahan, dan sebagainya. Padahal saya terakhir itu, perjalanan dari Kabupaten Merangin, dari Kecamatan Jangkat, menuju ke Lampung, kebetulan saya waktu itu, menujunya ke Lampung Tengah, ke Seputiraman, itu kalau di Google kan, terlihatnya hanya 16 jam ya, terus kata supirnya, itu mungkin nanti kita nyampe 24 jam, bu, kita naik travel. Ternyata di faktanya, terus sampai 31 jam. Bayangin saya, usia 59 tahun, kakak saya usia 67 tahun, kami menempuh 31 jam perjalanan, naik travel. Jalannya rusak ya, bu? Benar-benar sangat membantu ini, bu. Jadi ini diikat ya, jadi ini diikat ke perut, terus saya bikin banyak, bu. Jadi saya bikin ada empat ya, jadi ada yang diikat ke perut, ada yang diikat ke punggung, ada yang diikat ke lutut gitu, jadi di mana yang sakit itu diikat gitu, jadi supaya nggak geser-geser gitu. Terus waktu keram juga, waktu kan kalau perjalanan sepanjang itu ya, selama itu, kalau saya sih udah tua gitu, jadi ada keram-keramnya gitu kan, nah kalau udah keram gitu, langsung kita tinggi saja di tempat yang keram itu. Jadi misalnya, sempat keramnya di bagian kaki paling bawah gitu ya, itu langsung saya injek gitu, jadi sampasnya itu di injek gitu, berapa lama, sambil disemprot juga pakai iklim gitu. Nah ini Alhamdulillah. Yang menarik, ada satu lagi, testimoni dari kakak saya, karena kakak saya sudah 6-7 tahun ya, waktu itu jalan-jalan kita ke Bogor itu, ke Kebun Raya. Nah, mungkin karena ketapean nggak kerasa, karena kita habis berjalanan jauh dari Malang ke Jakarta itu, kita pakai naik kereta 15 jam, terus kita langsung besoknya langsung main ke Kebun Raya gitu, tiba-tiba kakak saya itu kayak bungkuk, nggak bisa tegak gitu loh. Nah, terus saya bilang, pakai bantal aja mbak, coba gitu, terus aku nggak bawa, yaudah pakai punyaku, akhirnya punyak saya, langsung saya iketin ke punggungnya kakak saya gitu, nggak berapa lama, Alhamdulillah dia langsung bisa tegak lagi, bisa jalan lagi dengan normal gitu. Nah, terus kemudian yang lucu lagi, satu pengalaman yang mungkin ini akan bermanfaat bagi orang yang suka mabuk, kendarakan ya, asistennya menantu saya, waktu itu kita rekenasi bersama ke pantai. Nah, ini benar-benar kalau udah bau kendaraan itu, udah langsung mabuk aja dia. kemudian waktu udah nyampe pantai, dia udah ampun-ampun dah, pokoknya udah nggak tersenyum, udah paling udah pusing, udah mual, akhirnya saya bilang, kenapa kamu gitu, mabuk, pokoknya nanti saya nggak mau pulang naik bus, saya maunya naik ojek gitu kan, padahal itu jauh banget. Akhirnya saya bilang, dah sini, saya semprot kepalamu, saya semprot bu, pakai ekoenzim kan, semprot kepalanya, sama badan jelanya, saya semprot, terus pantai ampas saya, saya pinjemin ke dia, udah langsung aja dong, ini ditaruh di perut gitu. Eh, nggak berapa lama dia udah senyum-senyum Bu Vera, udah ketawa-ketawa gitu, karena bu, Alhamdulillah, saya udah nggak mabuk lagi, udah nggak pusing lagi gitu. semoga pengalaman sederhana ini, membuat teman-teman semakin rajin membuat ekoenzim, dan semakin rajin membuat bantal ampas, untuk menolong banyak orang. Jadi, Ibu Gung, kita tuh nggak ada obat lain ya, kalau orang ada keluhan apa itu, saya sering bilang, saya nggak ada obat lain, obat saya satu-satunya itu di situ aja. Jadi, Tuhan anugerah saya itu, cuma itu aja. Yang lain, nggak ada. Memang nggak ada. Iya, Bu. Gimana ya, memang banyak di rumah kita, kalau nggak dimanfaatkan, suka buat apa gitu kan. Udah kita bagi-bagi, udah kita bagi-bagi kebanyak orang, masih banyak juga di rumah kita. Yaudah, akhirnya dipakai untuk, kalau orang Jawa bilang, dipakai sembarang kalir gitu. Memang, Alhamdulillah, memang dapat manfaatnya gitu loh. Seperti itu. Terima kasih, Bu Gung. Saya terinspirasi, kalau ke Amerika, itu kan terbangnya lama. Bawa bantal ampas. Iya, Bu. Bukan bawa bantal leher, tapi bantal ampas, ekoenzim ya. Iya. Ini kalau lagi agak, nggak nyaman di kepala, ini saya geser, Bu. Gini. Gini. Terus pokoknya, dia selalu geser. Kalau beli bantal ion, itu udah 5 juta ke atas, Bu. Oh iya. Itu kreatif. Itu kreatif sekali. Tarungnya menarik, pakai tali lagi. Nanti Bu Lina bikin yang sangat cantik, biar dibawa ke pesawat. Biasa. Ini mendadak, ini buatnya, Bu. Jadi masih nggak rapi gitu. Tapi nggak apa-apa, Wisinir menyelamatkan perjalanan kami 19 hari. Melang-langkuana. Luar biasa. Terima kasih banyak. Sekali lagi, terima kasih banyak, Bu. Sehat selalu ya. Sama-sama, Bu Lina. Sama-sama, makasih Bu Wera. Bu Raja Salima, semua terima kasih ya. Terima kasih juga, Bu. Sangat inspiratif. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.